Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Yuk Coding Di zaman yang serba modern ini, semua orang gak bisa lepas dari yang namanya smartphone Dari yang muda sampai yang tua, bahkan kamu Iya, kamu Kecanduan smartphone ini dapat berakibat buruk pada anak anda Yuk Coding memberikan 4 saran aplikasi untuk membatasi penggunaan smartphone untuk anak Tentunya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Supaya terus berkembang dan bisa memberikan info seputar IT untuk anda Yang pertama adalah Pitch Zone Walaupun tampilannya sederhana, tetapi aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan Fungsinya cukup sederhana, yaitu untuk membatasi aplikasi yang dapat diakses oleh anak anda Kedua, yaitu Zen Screen Aplikasi ini ditunjukkan bagi anak anda yang sudah memiliki ponsel sendiri Orang tua dapat mengetahui seberapa sering anak anda mengakses aplikasi yang bersifat edukasi dan hiburan Dalam aplikasi tersebut, ada fitur Quiet Time Yang berguna untuk menghentikan aktivitas pemain ponsel si anak Agar dapat meluangkan waktu untuk kegiatan lain Ketiga, adalah Norton Family Aplikasi dapat memonitor aktivitas penggunaan ponsel milik anak anda Terutama dalam segi keamanan Yang bergantung pada usia dari anak tersebut Orang tua dapat mengetahui aplikasi dan situs apa saja yang diakses oleh anak Terakhir, adalah Kids Place Aplikasi dengan unduan lebih dari 1 juta ini Mampu membatasi akses anak ketika menggunakan ponsel orang tuanya Mereka hanya dapat menggunakan aplikasi tertentu yang sudah diatur orang tuanya Dilengkapi dengan password Anak tidak dapat mengubah pengaturan dan keluar dari aplikasi dengan mudah Nah, bagaimana? Sudah tahu kan aplikasi apa saja untuk mengontrol anak atau adik anda dalam menggunakan smartphone? Sebelum video ini berakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini See you next video, bye-bye Bye-bye Bye-bye